Canon 22mm f2 adalah lensa untuk Canon mirrorless tipe M seperti Canon 50, M100, M10, M6, dan lainnya. Lensa ini juga salah satu lensa yang saya rekomendasikan karena harganya yang terjangkau dan fungsinya yang bisa digunakan di berbagai situasi. Canon 22mm f2 memiliki ukuran yang mungil, mudah dibawa kemana-mana, ditaruh di dalam tas, di kantong jaket, di kantong celana, itu bisa banget. Juga lensa ini sangat ringan, saya belum ukur beratnya karena timbangan yang saya punya lagi rusak, tapi menurut website Canon beratnya sekitar 105 gram dan ini memang ringan banget. Untuk build quality-nya masih tergolong baik dengan mount yang sudah metal itu bagus, kemudian termasuk tidak kopong kalau diketok artinya bagian dalam lensa tidak gampang terguncang ketika dibawa-bawa. Karena ada lensa yang seperti itu, terutama kalau kita obrolin lensa yang terjangkau. Kembali ke Canon 22mm f2, lensa ini adalah lensa STM Canon yang artinya ring fokusnya tidak berisik dan itu betul. Terutama kalau kalian pernah pakai yang belum STM, maka akan terasa banget perbedaannya. Ring fokusnya juga termasuk halus ketika diputar saat menggunakan manual focus, ini saya suka. Lalu yang saya suka lagi kerjasama antara focal length yaitu 22mm-nya yang termasuk wide, dan aperture atau bukaan lensa di f2 yang termasuk cukup lebar. Walaupun tidak selebar beberapa lensa lainnya, tapi harus kita akui f2 ini lebih dekat ke bukaan yang lebar. Sehingga hasil foto maupun videonya mampu menghasilkan gambar yang bokeh dengan cukup dramatis, kaligus menangkap area gambar yang luas dengan 22mm-nya. Dengan kedua hal itu, ruangan yang sempit, minim cahaya, terus kita perlu area gambar yang lebar karena situasi yang kita inginkan seperti misalnya landscape, objek dengan background variatif yang luas, serta sejenisnya, maka akan terbantu dengan lensa ini. Ada catatan juga, yaitu Canon 22mm adalah lensa APS-C Canon, di mana kamera APS-C Canon memiliki 1,6x crop pada sensornya, sehingga 22mm ketika dipasang pada Canon seri M akan menjadi 35mm. Tapi tetap perlu saya akui, Canon 22mm walaupun ekivalennya adalah 35mm, ketika dipasang pada kamera EF-M Canon, focal length tersebut tetap banyak bantu saya di ruangan yang tergolong sempit. Lanjut, untuk hasil foto dan video menggunakan Canon 22mm f2, saya nggak ada masalah, namun nantinya kekurangan kita jelasin di akhir video. Nah, untuk hasil fotonya, hasilnya tetap tajam, warnanya tetap tidak merubah ciri khas warna Canon, seperti yang bisa teman-teman lihat sekarang. Dan kita tahu, kelebihan dari lensa ini yaitu bukaan lensanya atau F-nya itu di angka 2, walaupun nggak lebar banget seperti beberapa lensa lain, misalnya salah satu sponsor kita, yaitu TT Artisan. Dan yang saya pegang ini adalah 50mm dengan bukaannya di f1.4. F1.4 itu termasuk lebar banget, otomatis bukehnya akan lebih dramatis, serta lebih membantu di situasi minim cahaya dibanding f2 milik Canon 22mm yang kita bahas di video ini. Jadi, kalau kalian perlu lensa dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, kalian bisa coba lirik TT Artisan dengan focal length dan bukaan lensa yang variatif tergantung keperluanmu. Silahkan bisa cek di website-nya, link-nya saya taruh di deskripsi. Sejujurnya, lensanya ini memiliki build quality yang kokoh banget, lebih baik daripada lensa yang kita review sekarang ini. Lanjut, ini dia beberapa hasil foto dengan berbagai bukaan lensa yang saya urutkan. Untuk info, lensa Canon 22mm saya pasangkan dengan Canon M200. Kita mulai dari bukaan sempit maksimalnya yaitu f22, dan ini hasil fotonya. Lanjut f16, lalu f11, sekarang yang kalian lihat adalah f8, lalu 5.6, sebelumnya saya turunkan satu stop, kemudian f4, lalu 3.5, lanjut 3.2, sekarang 2.8, lanjut 2.5, lalu f2.2, dan terakhir yang paling lebar yaitu f2. Silahkan tambahkan pendapat kalian teman-teman tentang hasil foto dari lensa Canon 22mm ini. Untuk hasil videonya juga nggak ada masalah yang berarti, jadi tetap santai dengan lensa ini, warnanya cerah, tidak ada pergeseran warna yang berarti, masih tetap menghasilkan color signs dari Canon yang terkenal cerah, nyaman untuk dilihat seperti yang kamu lihat pada beberapa contoh video dari awal tadi. Sekarang kita akan coba perbedaan dari setiap bukaan lensanya pada sisi video, sama akan kita mulai dari bukaan sempit maksimalnya yaitu f22. Dan ini hasil videonya, lanjut bukaan f16, lalu f11, sekarang yang kalian lihat adalah f8, lalu f5.6, dari tadi itu turunnya satu stop, setelah ini nggak, kemudian f4, lalu 3.5, lanjut 3.2, sekarang 2.8, lanjut 2.5, lalu 2.2, dan terakhir yang paling lebar yaitu f2. Silahkan kalian bisa komentar tentang beberapa hasil videonya tadi. Untuk problem vignette, apakah ada di lensa ini? Syukurnya nggak ada di semua bukaan lensa yang kita coba tadi. Ini menandakan lensanya bagus, walaupun harganya terjangkau, tapi di bukaan yang belum saya coba, saya nggak tahu untuk vignette-nya. Nah, bagi teman-teman yang menemukan vignette pada lensa Canon 22mm, boleh silakan sharing pada komentar di bawah. Untuk info bagi yang belum ngeh dengan yang kita obrolin, vignette itu maksudnya sisi area tepi gambar yang menggelap atau lebih gelap daripada gambar bagian senternya. Contohnya seperti yang kalian lihat sekarang, ini bukan dari lensa yang kita review sekarang ya, ini sebagai contoh aja dan saya ambil dari internet. Lalu untuk problem yang lain, yaitu chromatic abrasion apakah ada? Maka jawabannya juga nggak ada. Tapi saya hanya coba di bukaan lensa seperti sebelumnya, syukurnya masih aman. Nah, chromatic abrasion adalah munculnya bayangan warna lain pada gambar kita. Biasanya yang muncul itu bayangan dengan warna kehijauan, ungu, atau pink tergantung situasi dan lensanya. Lanjut kekurangan dari lensa ini, Canon 22mm f2 tidak memiliki stabilizer optik seperti beberapa lensa Canon lain yang bertipe IS. Nah, lensa bertipe IS Canon berarti memiliki stabilizer optik pada lensanya. Sekali lagi, Canon 22mm atau lensa yang kita bahas sekarang tidak ada fitur itu, nantinya ini berpengaruh pada fitur stabilizer yang tidak bisa diaktifkan pada kamera. Nah, misalnya saya coba di Canon M200 yang memang fitur stabilizer tidak bisa digunakan, maka video bergerak dengan handheld tidak saya sarankan ketika menggunakan lensa ini. Terus, Canon 22mm f2 juga tidak memiliki sealing cuaca atau dust resistant, artinya kalian perlu care dengan lensanya terutama di situasi hujan atau situasi banyak debu. Ini wajar memang, karena harga lensa yang termasuk terjangkau terlalu overkill kalau sealing cuaca diberikan pada lensa dengan harga 2-4 jutaan. Semoga kalian terbantu dengan video ini, like jika suka, dislike jika nggak suka, tambahkan komentar, saran, sharing, atau tanya-tanya. Subscribe untuk membantu pengembangan channel ini, terima kasih sudah menemani saya hingga akhir video, dan akhirnya see you next time guys. Terima kasih sudah menonton!